Sebanyak 24 ekor sapi yang menyebar di dua desa di Kabupaten Magetan dinyatakan positif penyakit mulut dan kuku. Dinas peternakan setempat fokus kepada penyembuhan hewan ternak yang terjangkit PMK. Peternak diminta tidak panik karena penyakit ini bisa disembuhkan. Dalam video amatir terlihat beberapa ekor sapi sakit dan lemas akibat tidak mau makan. Bahkan sebagian mengalami luka di bagian kuku. Diketahui rekaman video tersebut diambil dari kandang di desa Sugirjo, kecamatan Kaudanan Kaupaten Magetan. Pasca mendapat laporan, petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan langsung datang ke lokasi mengambil sampel sapi. Setelah melalui uji laboratorium hasilnya positif penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Bidang Kesehatan Hewan disenakan Magetan Budi Nur Rahman mengatakan, Hingga saat ini total ada 24 ekor sapi yang positif PMK, 21 ekor di Sugirjo dan 3 ekor di desa Turi, kecamatan Panean Magetan. Dari hasil pemeriksaan laboratorium dari hewan-hewan yang kita secara gejala klinis menunjukkan gejala PMK, kita ambil sampelnya, ada 13 ekor sampel yang kita ambil dari 2 kandang, yang satu ada di Panean, di Turi Panean, itu ada 3 ekor dalam 1 kandang, itu menunjukkan hasil positif dan swab lingkungan juga menunjukkan hasil positif, lingkungan sekitar kandang maksud kami. Terus yang ada di desa Sugirjo, dengan total populasi 1 kandang 21 ekor, setelah disampling, acak pengambilan sampelnya menunjukkan 10 ekor yang diambil sampelnya hasilnya positif juga, swab lingkungan juga positif. Langkahnya seperti apa ke depan? Langkah ke depan karena di Magetan sudah ada kasus positif, kita akan fokus ke pengobatan, terkait ada laporan dari masyarakat, jadi kami mohon sekali partisipasi masyarakat untuk melaporkan gejala ternaknya yang menunjukkan gejala PMK ke call center yang sudah kita buka di 0811-338-5000. Maka petugas kami akan mendatangi dan mengobati sampai sembuh, jadi masyarakat tidak usah khawatir terkait adanya wabah PMK ini di Magetan. Selain fokus pengobatan hewan yang positif PMK, petugas disenakan juga melakukan pengecekan rutin hewan ternak di pasar hewan dan peternakan besar. Masyarakat atau peternak diminta tidak panik berlebihan. Apabila mendapati hewan ternaknya, baik sapi, domba yang mengalami gejala sakit segera menghubungi petugas.